Ya, berkisah karena pengen matiin listrik mikrotik saya dari luar rumah, saya mau coba membeli alat ini, yaitu Xiaomi Smart Power Street. Dia adalah coba kan listrik yang bisa menggunakan wifi. Secara fisik dia bisa saja, warnanya putih, bahan kualitasnya plastik yang cukup baik, harganya sekitar 200 ribuan. Bisa dipilih di toko-toko online lah, ada banyak di mana-mana. Kalau ini colokannya ada 6 biji, lumayan, dapat 6, kabelnya kurang lebih panjang 1,5 meter. Fiturnya yang pertama jelas, dia bisa connect internet rumah dan bisa dikontrol dari luar rumah asal ada jaringan internetnya. Setelah video ini, kita akan melihat caranya menggunakan software Xiaomi-nya. Oh iya, alat ini ada sistem security untuk anak kecil, di mana lepang colokannya harus ditekan dengan tenaga cukup agar bisa terbuka. Hal ini agar anak kecil tidak bermain dengan colokan listrik. Seperti ini. Jadi harus pakai tenaga. Ya, sekarang kita akan mencoba software-nya ya. Pertama kita download Mi Home, ada di Play Store ya. Setelah selesai download, kita harus mendaftarkan alatnya dulu. Seperti ini. Ini saya contohkan kalau misalnya tidak ada, kita add device dulu. Ya, add device nanti kita, ya seperti biasalah, sinkronisasi. Kalau sudah, antar interface-nya seperti ini. Yang di tengah jelas ini tombol power-nya untuk nyalain, matiin dari manapun. Kalau kita matiin ya, colokan listrik akan mati. Kalau kita nyalain kembali, ya nyala lagi. Selain itu, yang penting yang lain adalah, ini ada fitur timer. Kita bisa matiin di jam-jam tertentu. Kita juga ada fitur countdown ya. Nah, ini hitung mundur, akan mati setelah beberapa menit sesuai dengan keinginan kita. Sampai maksimal 24 jam ke depan. Terus, ini ada menu statistik. Ya, mungkin berguna sih untuk orang-orang yang perlu. Sisanya yang lain, ya menu-menu standar. Kita bisa setting yang lain, atau cari-cari info, update dreamware, dan kawan-kawan. Ini ada mode semacam informasi pemakaian listrik kita saja ya. Yang jelas yang paling penting, tombol power off, power on ini kita bisa matiin dan nyalain lagi dari manapun, dari luar rumah. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.